selamat menikmati sebuah modul AC modul AC indoor kata yang punya ini mati total ini mati total ini untuk casingnya sudah saya buka barusan dan akan saya coba connect saya memakai kabel disini aja deh saya solder coba saya colokan lagi apakah untuk tegangan disini biasanya 5V dan 12V untuk sekundernya untuk model AC model ini oke ini sudah saya colokan oke saya ukur-ukur dulu ini sudah saya colokan untuk AC inputnya apakah sudah masuk disini pakai AC selektor nah ini sudah masuk 228V kemudian setelah lelitan disini setelah lelitan sudah masuk kemudian saya akan mengukur untuk DCV ini di elko besar ya ini DCVnya ada 317V ya berarti sudah masuk untuk di elko besarnya sekarang coba saya ukur untuk di out sekunder untuk tegangan 5V dan 12Vnya coba saya ukur di elko ini untuk 5V kayaknya kosong 5V 12V di sekunder disini masih belum terukur ini seperti bekas ada hangus juga disini nah ini seperti bekas ada hangus ya mungkin kemasukan binatang cecak atau apa ini sudah saya cabut ini untuk tegangannya tidak menyimpan sob ya untuk tegangan DC 300Vnya tidak menyimpan ini untuk IC power supply ini panas banget sudah saya buka IC power supply MIP 2K 43 ini serinya nah ini serinya saya akan carikan dulu untuk karena saya untuk IC power supply lagi kosong sob ya dan ini yang punya minta buru-buru untuk IC ini saya lagi kosong MIP 2K 3 jadi saya akan mencoba modifikasi dengan menggunakan ini IC STR W 60 53 atau 6052 bisa ya caranya yaitu seperti ini ini untuk pin 1 kita connect kesini ke pin 5 bekas IC sob ya untuk pin 1 IC ini kita kasih kabel seperti ini biar mudah cara koneksinya kita connect ke pin 5 IC yang menuju ke trapo ya drain nya kita solder untuk pin satunya kemudian dan untuk pin 2 IC ini sob ya untuk pin 2 IC STR yang ini setelah tadi kita connect ke pin 5 6 pin 7 ya ini pin 7 tetapi kita tahan memakai resistor yang ukuran kecil ini saya memakai 0,47 bisa pakai 1 ohm bisa ini saya adanya 0,7 yang penting pakai penahan resistor di bawah 1 ohm paling besar 1 ohm oke ini ujung resistornya biar tidak terlalu panjang saya potong dulu nah pin 2 kita connect ke resistor jadi ini ke ground ya ke ground 300 volt tetapi kita tahan ya kita tahan dulu memakai resistor yang ukuran kecil saja 1 ohm kebawah ya kita solder pin 2 nya oke seperti ini seperti ini untuk pin 2 nya kemudian untuk pin 3 IC STR pin 3 123 ini saya memakai kabel merah kita connect ke pin 4 bekas IC aslinya ini ada tulisannya pin 4 kita colok saja ke sini ini menuju tegangan 12 volt pin 4 ini nah ini kesini dapet elko dari sini ya kita solder disini pin 4 oke sudah kemudian ini tinggal yang belon yaitu pin 1 2 3 4 4 dan 6 di jumper 4 dan 6 yang paling ujung di jumper seperti ini disatukan 2 kaki disatukan 4 dan 6 kemudian untuk ini setelah disatukan kita kasih kabel juga terkonek langsung ke ground ground 300 pol ini berarti bisa bisa lewat sini di pin 8 di pin 8 disini juga terkonek ke ground sama saja nah kita konek ke pin 8 IC ini sama saja ini terhubung ke ground 300 pol elko besar seperti ini disatukan dengan yang resistor tadi tinggal satu lagi pin 5 pin 5 nanti kita konek ke opto opto coupler opto coupler ke pin 4 opto coupler ke pin 4 kita masukkan saja ke lubang kesini untuk pin 5 kita connect ke opto coupler pin 4 untuk pin 5 dari IC STR yang mana ini pin 5 kabel nya kita masukkan kesini ke lubang dan untuk ujungnya kita solder ke pin 4 untuk pin 4 IC opto ini ada tulisannya pin 1 2 ada di sekunder dan untuk 3 dan 4 nya di primer dan selanjutnya ini ada 2 buah komponen yang terhubung ke opto pin 3 dan pin 4 nah ini ada komponen C 2 buah kita lepas saja kita lepas saja kita open saja kakinya salah satu seperti ini C juga kita open nah ini C yang ini open ini open jadi agar tidak ada yang terhubung ke pin 3 dan pin 4 tidak ada komponen yang terhubung kecuali resistor tidak bermasalah ini dan kemudian untuk pin 3 nya untuk pin 3 opto kita jumper ya pin 3 opto kita kasih jumper kabel seperti ini nah kita hubungkan ke ground 300 pol bisa kesini tadi nah disini juga sama 300 pol ya ground ya minus 300 pol elko besar ya jadi pin 3 nya kita kasih ground 300 pol untuk pin 3 opto ya seperti ini dan untuk pin 5 ic ini kita hubungkan ke pin 4 jadi kalau tidak di roba begini tidak akan berhasil opto nya karena sistem opto copper nya ini rada berbeda ya pada modul power supply ini seperti ini ini 2 komponen kita lepas nah ini 2 komponen yang kita lepas kapasitor yang mirip resistor ini kapasitor juga sebenarnya sama kapasitor ini kita lepas 2 kakinya dia akan terhubung ke sini ya ke pin 4 dan pin 3 kemudian untuk pin 3 kita jumper pin 3 opto kita jumper ke ground elko 300 volt nah setelah begini coba akan saya coba dulu sebelumnya saya kasih pendingin dulu ya heatsink biar lebih aman untuk IC nya biar panasnya terbuang ini biarpun tidak panas untuk STR nya ya kita lebih aman kita kasih heatsink ya biar lebih awet lagi sebenarnya tidak terlalu panas IC ini biasanya nah oke sekarang akan saya coba nyalakan saya colokan nah untuk lampunya sudah menyala lampu indikator merah sudah menyala kemudian untuk tegangan 12 pol dan 5 pol nya kita ukur disini di elko ini awet sekundernya nah ini untuk 5 pol nya sudah normal kemudian untuk 12 pol ini nah ini terukur sekitar 14 15 pol ya masih aman nah ini dia sob caranya kita memasang memperbaiki power supply modul AC jika tidak ada IC power supply pengganti yaitu 2K3 tadi ya jika IC tidak ada yang seperti ini bisa kita modip dengan IC STR W 6052 atau 6053 yang ini masih banyak di pasaran harga sekitar tidak lebih dari Rp20.000 mungkin harganya untuk IC ini ini tadi sudah menyala tinggal nanti dipasang ke unitnya sekian dulu semoga bisa bermanfaat sedikit ilmu dari saya akhir kata dari saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sukses selalu ini saya rapikan lagi nanti akan saya tempatkan yang di tempat yang aman selamat selamat Terima kasih telah menonton!